Hai assalamualaikum jumpa lagi di channel YouTube Rina Duri terima kasih kepada teman-teman yang telah klik video ini pada hari ini Rina buat cembilan yang sangat enak luarnya crispy dan didalamnya sangat lembut dan tentunya juga bisa dijadikan sebagai ide jualan disini sudah saya siapkan tepung terigu sebanyak 250 gram kemudian saya masukkan margarin 1 sendok makan dan gula halus ya 1 sendok makan serta sejumput garam dan ini tepung maizena sebanyak 1 sendok makan juga dan kemudian ini 2 sendok makan minyak ya saya mix dengan margarin nah ini kemudian saya aduk-aduk sampai merata saya masukkan juga pasta vanila ya biar lebih wangi nah ini kemudian diaduk kembali sampai merata kemudian saya masukkan air sebanyak 200 ml ini saya masukkan secara bertahap dan kemudian diuleni sampai kalis seperti ini ya untuk adonannya ini tidak perlu mengadun seperti roti ya cukup tercampur merata seperti ini dan kemudian saya istirahatkan dan ini sudah saya sediakan pisang disini saya punya pisang kepo pisang ini kemudian saya kupas setelah di kupas ini pisangnya saya potong-potong untuk jenis pisang disini bebas ya mau pakai pisang apa aja karena saya ada stok pisang kepo jadinya saya bikin pisang kepo nah ini kemudian saya siapkan panci kemudian masukkan 1 sendok margarin kemudian margarinnya telah meleleh saya masukkan pisang yang sudah kita potong-potong tadi ya masa dengan menggunakan api kecil aja biar tidak gosong ya diaduk-aduk biar pisangnya ini tidak lengket nah kemudian setelah pisang masuk saya masukkan gula pasir disini saya masukkan 3 sendok makan tergantung dari tingkat kemanisan pisangnya juga ya kalau pisangnya asam dibanyakkan sedikit gulanya dan kemudian sedikit garam biar lebih gurih kemudian saya aduk-aduk sampai merata kemudian masukkan coklat bubuk disini saya masukkan 1 sendok makan dan diaduk kembali sampai si coklat ini tercampur merata bersama pisang masak sampai pisangnya matang ditekan-tekan sedikit ya biar pisangnya ini jadi lebih hancur biar lebih gurih lagi disini saya tambahkan keju parut disini seikhlasnya aja ya kemudian saya aduk-aduk kembali sampai semua bahan ini tercampur merata dan boleh dikoreksi rasa ya kalau rasanya sudah enak bisa dipindahkan ke wadah yang lebih bersih adonan yang sudah diistirahatkan tadi ini kita buka sudah lebih relax ya dan lembut dan kemudian ini saya bagi menjadi empat bagian adonan ini kemudian saya pipihkan menggunakan rolling pin atau apa aja yang ada di rumah pakai gelas pun boleh ya nah dipipihkan sampai ketebalan yang diinginkan kalau bisa jangan terlalu tebal ya biar nanti dia kalau digoreng lebih garing lagi atau crispy nah ini kemudian untuk cetakannya saya siapkan gelas untuk ukuran gelas bebas ya mau lebih besar atau kecil disesuaikan saja dengan selera ambil sedikit adonan pisang kemudian letakkan di atas adonan yang sudah kita pipihkan dan tepi-tepinya ini kemudian dipipihkan menggunakan sendok garpu nah lakukan untuk ke semua adonan jadi kalau sudah selesai nanti bisa kita goreng ya Nah ini sudah selesai semua dibuat kemudian ini saya sudah siapkan minyak ya udah saya panasi dan langsung aja dicemprungkan ke dalam minyak digoreng sampai berwarna kuning keemasan nah ini langsung saja diangkat ya setelah matang dan ini dia cemilannya sudah jadi rasanya sangat enak dan gurih garing di luar dan di dalamnya sangat lembut ya oke teman-teman sekian dulu video saya kali ini semoga video kali ini bermanfaat ya jumpa lagi di next video terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh